2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Karantina hari pertama dimulai Hari ini dikalender Kamis 20 Juli 2023 Merupakan hari perdana camp untuk pemilihan The New Elmen of the Year 2023 The New Elmen of the Year 2023 diikuti oleh sebanyak 16 finalis Mereka diantaranya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II, Jawa Timur II, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta, serta Sulawesi Utara Di hari perdana karantina ini, para finalis melakukan serangkaian kegiatan mulai pagi hingga malam hari Pendapat salah satu finalis usai mengikuti standing start test Berikutnya, para finalis mengikuti sit and reach test Agenda ini dilakukan untuk mengukur fleksibilitas otot bagian punggung dan paha belakang Ada juga hand grip test Berikutnya, speed 35 meter sprint Speed test ini salah satu faktor penting dalam beberapa cabang olahraga dan juga saat kondisi darurat Perintah Tenggara Barat Co-Cola Pahal Perasaan salah satu finalis Usai mengikuti speed test Sprint 35 meter Karena pasti kondisi kita Capek dari test-test sebelumnya Tapi tadi seru banget sih Oke, untuk sukses terus ya Jadi tadi kita habis Dari challenge nge-sprint Pertama itu kita harus lari dulu sekitar 10 meter Untuk ambil momentumnya Terus langsung lari ke garis finish Oke, dan gimana tadi? Dan tadi Capek, tapi seru Seru banget, dan juga dari teman-teman semua Pada support, jadi tetap ada semangat ya Oke, sukses terus ya Berikutnya ke-16 finalis The New Element of the Year 2023 Berkunjung ke kantor PT NutriVood Indonesia Terima kasih telah menonton! Berikutnya para finalis mengikuti nutrition class By Health and Nutrition Science And Brand Manager Elmen Tak hanya itu Para finalis juga mengikuti Social Media Class By Chief Strategic Advisor Profetic Profetic Terima kasih telah menonton! Next agenda berikutnya Body Composition Tentunya hal ini dilakukan untuk mengetahui Komposisi tubuh dan kondisi Kesehatan fisik dari seluruh peserta Next agenda berikutnya yaitu Stage Performance Training By Calder Camp yang dinakodai oleh Oki Alparesi dan Iqbal Darmawan Oki Alparesi merupakan pemenang The New Element of the Year tahun 2020 Sekaligus ditunjuk sebagai Mr. Supranasional Indonesia 2020 Pada saat berkompetisi di ajang Mr. Supranasional 2021 Pada saat berkompetisi di ajang Mr. Supranasional 2021 Oki Alparesi berhasil masuk ke dalam jajaran top 10 Mr. Supranasional 2021 Demikian cuplikan sederet aktivitas yang dilakukan oleh para finalis The New Element of the Year 2023 23 Kamis 20 Juli 2023 Terima kasih telah menonton